Kak, kamu kenapa sih jatuhin telefon Bunda? Hati-hati dong, kamu selalu deklam sih, udah jadi anak sih, udah jadi anak. Suami itu kan pemimpin, tapi ngurusin udah pasti nggak bisa. Touchnya tuh akan beda sama perempuan. Karena perempuan tuh lebih detail. Teman-teman, bersiap untuk Bunda Ashanti untuk menjawab pertanyaan dari abang. Karena kamu sekarang ada di Ditanya Robi. Tiga kata yang menggambarkan keluarga asyik. Happy, positif, cinta. Bunda itu tipe orang tua yang gimana sih? Strik, bebas, atau... Tapi berisi lewatnya? Kadang nggak juga. Kadang aku tuh suka marah ya asal marah aja. Maksudnya, kan kalau ilmu-ilmu parenting sekarang tuh kalau marah sama anak tuh ada caranya, ada harus gimana. Kalau aku tuh lebih kayak nggak bisa untuk... Kadang marah ya marah aja gitu loh. Kadang nggak bisa menahan untuk harus gimana. Gimana, kan sekarang kalau ilmu parenting kayak ngomong ke anak aja jangan pakai jangan. Harus disisipin supaya jangan selalu ada penolakan. Kayak gitu-gitu. Betul. Itu lagi belajar. Tapi aku seringkali kayak marah. Marah aja kayak nggak bisa dong gini-gini gitu. Nggak kebayang wajah Bunda Ashanti yang gini. Ya aku mau anak galak banget. Coba-coba. Obie jadi Azriel ya. Misalnya Azriel ya. Bunda. Ya jatoh. Oh aku bisa marah. Kamu tuh nggak hati-hati banget sih Kak. Kayaknya jalan ini dong kalau gini-gini. Gini-gini gitu. Ya gini-gini itu Bunda lagi marah acting-acting. Action gitu Bunda. Ya oke. Kita pengen ngeliat. Oke. Kak kamu kenapa sih jatohin telepon Bunda. Hati-hati dong ah kamu selalu deklam sih udah jadi anak sih udah jadi anak. Gitu. Oh serem juga ya Bunda nih kalau marah ya. Tapi abis itu ini-ini kayak nah maafin Bunda ya kayak gitu. Oh nggak tapi maksudnya kayak makanya kalian hati-hati ya gitu-gitu. Tapi udah maksudnya nggak panjang. Nggak sampai ada yang nangis kan Bunda. Oh serem anak-anakku semua udah pernah nangis sama aku. Beneran. Militer ya Bunda ya. Bener bener. Nggak militer juga tapi maksudnya kayak. In a good way. In a good way. Tapi kalau misalnya udah keterlaluan kayak pulang di atas jam 11 malem gitu. Aku tuh udah kayak nenek sihir banget kayak. Lepon dimana foto coba. Mana gini-gini kayak gitu. Oke oke. Bunda. Dalam satu hari berapa kali Kak Loli atau Azril di Whatsappin? Kalau sebelum nikah 100 kali. Dia juga ya sering lah. Pasti terus Whatsapp. Tapi kan kalau kita di rumah ya nggak perlu Whatsapp kan. Kalau lagi di luar paling kayak ping-ping-ping gitu. Iya Bunda. Kak Loli tuh yang paling pasti dia. Walaupun perginya lagi sama calon suaminya. Bunda Whatsappin terus. Kalau waktu sama Atta. Waktu udah memutuskan untuk menikah. Nggak. Tapi sebelum itu. Tapi sama Atta. Karena Bunda waktu itu udah percaya dan lain-lain. Bunda nggak terlalu. Tapi sebelumnya sama Atta. Waduh. Ping-ping. Dimana? Udah kayak gitu akunya cerewetnya. Kebayang ya. Bunda. Yang mau ngesorat keluarga. Apa sih arti keluarga buat seorang Ashanti? Wah keluarga. Aku tuh bagi aku ya. Mungkin karena aku emang orangnya family banget gitu ya. Aku tidak mementingkan orang mau berpikir aku harus gimana-gimana. Tapi menjaga keutuhan keluarga aku tuh jauh lebih penting gitu. Jadi aku nggak akan terima jika ada orang yang misalnya mau merusak keluarga aku gitu. Dengan cara apapun gitu. Aku pasti akan magerin banget gitu. Dan itu dari dulu dari kita awal menikah sampai hari ini. Karena buat aku keluarga tuh adalah prioritas. Keluarga tuh adalah yang harus kita lindungi. Yang harus kita jaga. Jadi bagi aku yang lain-lain tuh nomor kesekian gitu. Oke. Menjaga keluarga ya. Jadi sebenernya memang kalau Bapak Ibu nonton di rumah tuh tidak hanya suami sebagai pemimpin keluarga untuk menjadi perisai. Tapi istri pun begitu. Suami itu kan pemimpin tapi ngurusin udah pasti nggak bisa. Touchnya tuh akan beda sama perempuan. Karena perempuan tuh lebih detail. Oke. Ini Bun jadi ada 2 pertanyaan terakhir. Jadi kan sekarang tuh lebih deket sama Azriel nih ya. Terus kalau misalkan. Bukan lebih deket sama Azriel. Yang ada di rumah kan Azriel harusnya. Azriel aja gitu. Sekarang kan lebih deket nih kalau kalau udah keluarga sendiri. Kalau ngeliat postingan anak-anak. Misalkan nih ada yang gimana-gimana. Anak bunda tuh langsung nyamber ke DM atau ke WhatsApp atau nelfon. Gimana sih kalau dia nggak sesuai dengan keinginan. Atau bukan keinginan bunda sih kayak. Bentar-bentar. Misalkan anak-anak nih. Anak-anak ada posting. Kok bajunya gini? Kok captionnya gini? Kok captionnya gini? Kok captionnya gini? Itu bunda langsung DM right away? Atau WhatsApp? Atau buru-buru telepon? Telepon. Kalau ada orangnya ngomong. Kalau nggak ada orangnya telepon. Beberapa kali begitu? Oh selalu. Kenapa sih posting ini? Maksudnya apa sih? Kenapa kayak gini? Kenapa gitu-gitu. Aku nggak pernah nyuruh mereka untuk ganti. Aku tuh bukan tipe yang ganti gitu. Enggak. Tapi nanya. Apa kamu lagi kenapa gitu. Terus. Kalau misalnya aku lihat. Akan tidak baik. Kedepannya nanti akan jadi masalah. Mendingan kalian jangan nulis gitu deh. Atau mendingan kayak gitu. Tapi kalau menurut aku masih fine aja sih yaudah. Bunda ini sebelumnya Obi minta maaf. Ini terlepas dari yang sama Kak Loli sama Atta. Kemarin sempat ada. Belum rezeki dari Allah lah gitu ya. Ya. Tentang kandungan ya. Untuk insya Allah nih. Misalkan lancar. Nanti Kak Loli sudah punya anak. Bunda tuh udah nyiapin kado belum sih? Pengen tau kado udah disiapin apaan sih Bunda? Sebenernya dari pas kemarin pertama kali. Yang keguguran tuh kan kita lagi di Dubai. Aku tuh udah belanja-belanja. Kayak ngeliat yang bayi-bayi punya gitu. Di toko udah. Ih beli-beli gitu. Tapi anehnya mas Anang tuh kayak. Jangan dulu gitu. Padahal tuh belum tau dia keguguran. Jangan dulu kamu tuh ribet deh. Namanya kan cucu pertama kan. Kita pasti orang tua pada heboh gitu. Pada riwah gitu. Entah kenapa mas Anang tuh kayak. Biasanya kayak ya udah beli gitu. Ini dia kayak. Jangan dulu ah gitu. Terus asisten-asisten aku juga. Ih Bunda. Nanti kan belum tau. Kalau mereka jawabannya kan belum tau ce cowo. Kayak gitu-gitu lah. Jadi. Belum kepikiran gitu. Tapi yang pasti doa. Ya. Sebelum ke kado. Pastinya doa gitu. Karena aku tuh percaya ya. Doa dari siapapun. Apalagi doa dari orang yang tulus mencintai kita. Ada ikatan batin yang berbeda. Itu pasti akan nyampe. Gitu. Contohnya suami istri nih. Hidup bersama. Lama. Kalau doa orang tua ke anak mah udah gak perlu dibahas. Itu kan udah ini ya. Tapi doa dari yang misalnya. Suami ke istri atau apa. Itu kan gak ada hubungan apa-apa. Tadinya kan. Lalu menikah. Itu kan doanya juga ampu banget gitu. Aku yakin doa dari ketulusan dan ikatan batin yang begitu besar. Itu doanya pasti akan besar juga. Akan nyampe gitu loh. Terakhir. Bunda dari Obi. Dibawakan tuh wartawan rame banget. Aku gak ngebahas soal apapun. Berita. Gak. Gak apa-apa. Aku gak ngebahas itu. Tapi pengen tau. Tips dari seorang Bunda Ashanti. Kabur. Bukan. Gimana? Gini, gini. Karena aku tuh sebenernya kasihan sama temen-temen media yang setiap hari ada di bawah. Aku tuh bahkan kalau ketemu mereka aku tuh ngomong. Sayang. Gue bilang kalian di sini tuh capek lama. Kalau aku gini. Mendingan kapan janjian yang bener-bener aku pengen ngomong. Kalau engga kan kalian akan gak dapet apa-apa. Emang mereka lagi nungguin apaan sih Bunda di bawah temen-temen? Ya kan. Sekarang tuh gini. Beredar berita-berita yang sebenernya jadi gak masalah. Nanti aku tuh jadi beneran. Aku tuh selalu takut kayak gini loh. Kalau kita yang gak ada masalah. Terus karena terlalu media tuh kan kadang ada berita ini, ini, ini. Terus nanti judulnya bisa beda sama isi atau apa. Nah aku takut ngomongnya apa. Nanti judulnya salah. Betul. Apalagi mereka belum tertutup interview Bunda langsung. Betul. Dan kadang kan orang-orang gak mau lihat isinya. Judulnya apa? Comment. Gitu kan. Kita udah umur segini tuh udah mencari ketenangan. Betul. Kedamaian. Nyarinya tuh udah yang pengennya semua tuh yang baik-baik aja. Kalau berita nyakit. Dan anak, aku kasihan sama anak-anakku juga. Gitu. Kasian aku juga. Gitu. Karena nanti dari ujung berita yang setengah-setengah tadi. Interview yang setengah-setengah. Betul. Malah jadinya bahan bulian. Benar. Benar. Akhir tahun ada planning kemana? Udah gak usah ngebahas masalah. Ngebahas happy-happy aja. Akhir tahun. Bocorin ke netizen dong Bunda. Akhir tahun. Udah, udah. Tapi yang gak tau. Udah. Kalau kondisi lagi kayak gini aku gak tau juga bisa pergi apa enggak. Tapi ada cita-cita. Kemana ya? Pengen. Kan kakakku kan lagi di Amerika. Nah aku tuh kan pengen vaksin Pfizer. Kan disini gak masuk-masuk. Karena kenapa aku susah? Karena kan aku autoimun. Kemarin aku jadi vaksinnya Nusantara. Alhamdulillah tuh udah ampuh banget sih buat aku. Gitu. Tapi pengen vaksin lagi gitu. Pengen vaksin lagi. Pfizer tuh adanya disana kan. Nah disini alasan juga sih sebenernya. Tapi memang pengen. Maksudnya kalau keadaan udah lebih kondusif. Iya. Pengen bisa ajak anak-anak pergi. Sekalian vaksin gitu. Tapi benar tau gak sih? Beberapa dokter dan profesor yang aku kenal. Yang juga memang mereka menangani kasus autoimun. Ini juga. Mereka tuh WhatsApp aku Dem. Salam buat Bunda Ashanti. Kalau ketemu semangatin gitu gitu. Iya. Kamu tau gak sih? Saat aku kemarin lagi skritis gara-gara Covid. Itu orang-orang baik tuh banyak banget yang support. Yang gak kenal. Yang kasih tau dong. Kasih ini. Minum ini. Apa-apa gitu. Aku tuh seneng aja. Dapet semua masukan itu menurut aku. Positif dan membuat imun ku juga jadi lebih meningkat gitu loh. Karena banyak yang care. Banyak yang peduli. Betul. Yang dua udah gede. Yang dua masih kecil. Tapi entah kenapa. Aku tuh selalu kayak dikasih keberuntungan dalam hal anak gitu. Punya anak yang baik. Ya maksudnya ya anak-anak-anak pasti ada lah. Tapi oh sampai hari ini maksudnya aku belum menemukan ada hal-hal yang membuat aku jadi seorang ibu tuh. Aduh kok gini ya gitu. Terus mudah-mudahan anakku juga selalu dijaga. Selalu menjadi anak yang beruntung. Amin. Karena beruntung itu susah. Itu selalu bisa menjadi anak yang sukses. Yang paling utama menjadi anak yang soleh dan soleha itu udah pasti. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pengen jadi keluarga ASIC bisa gak sih? Si Kasih. Namanya R. R. Kan R. Jadi asil. Susah ya Bunda. Bunda terima kasih banyak. Baikin pengutangan buat Bunda dong. Terima kasih Bunda buat waktunya. Bajunya dipake ya Bunda. Doain bisnis adiknya loh Bunda. Amin. Aku doain pokoknya bisnisnya lancar. Bajunya ini bagus banget. Nanti aku akan pake. Ini keren loh beneran. Keren. Nanti aku kirimin lagi yang ini ya Bunda. Iya aku mau kayaknya. Yang oversize atau yang ketat-ketat. Masa sih ini kita mas anak harus yang doubling. Kan dia kayak korea-korea. Ya kita pamitan sekarang. Terima kasih Urferu Gang. Terima kasih juga temen-temen setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.